Halo semuanya Hmm, zaman sekarang siapa sih yang nggak tau Indomie dari Indonesia yang kalau lapar jangan putus asa solusinya M-U-R-A-H-H-H-H rasanya gila, ya itu lagu skinnier Indonesia 24. Oke di video kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian 2 tutorial kreasi Indomie jadi kalau kalian penasaran, jangan skip videonya, oke? Kalian semua pasti tau lah ya mie rendang dan itu tuh nggak asik banget, woi nggak asik banget. Dan di video kali ini tuh aku bakal nggak, aduh like enya copot di video kali ini aku bakal kasih tau kalian caranya bikin mie rendang yang beneran mie rendang, tapi sebelumnya cuci tangan dulu abis itu aku pake ini, gak tau biar kayak di tipi-tipi aja gitu bahan-bahannya yang pertama ada bumbu rendang instan, kemudian ada mie, dan santeng kara langkah pertama kalian rebus mie-nya seperti biasa masukkan tunggu sampai matang dan tiriskan setelah ditiriskan, kalian masukin lagi mie-nya ke situ lalu masukkan bumbu rendang instannya segitu ya kira-kira tuangkan santeng kara dan yang dimangkok sisanya dikerok aja pake sendok biar gak membazir, oh iya, abis ini ditambahin air 1 gelas kemudian kalian masak dan diamkan sampai airnya tiris, penampakannya kayak gini, dan bunyinya kayak gini kayak enak gitu gak sih bunyinya oh iya, jangan sampai gosong langsung aja kalian sajiin ke piring ya dan disini aku tambahin ijo-ijo gitu sama cabai supaya cantik, tapi tetep gak cantik karena dia belum glow up tada, udah jadi langkah-langkahnya mirip tapi rasanya beda jauh guys sebelum lanjut ke video selanjutnya aku mau nanya dulu nih guys sama kalian semua kalian makan mie goreng direbus gak asyik guys gak asyik di video kali ini aku bakal ngasih kalian tutorial gimana caranya bikin mie goreng yang digoreng bahan-bahannya yang pertama ada mie instan kemudian ada milo 1 bungkus dan vanili 1 bungkus telur 1 butir dan gula pasir 1 sendok makan langkah pertama pecahkan telur dan pisahkan antara putih dan kuninya kita pake putihnya aja ya guys nah kayak gini caranya kemudian tambahkan gula pasir dan vanili 1 bungkus kemudian kocok ya kameranya ngeblur oke selanjutnya aku mau ngasih tau ke kalian semua kalo mie instan itu bisa dibelah 2 kayak gini guys tuh tuh kayak gitu nah selanjutnya kita potek lagi jadi panjang-panjang kayak gini dan kita siapkan putih telur dan milo selanjutnya kita celupkan ke putih telur dan ke milo sistemnya kayak bikin ayam crispy gitu ya guys kayak gini lanjut kita goreng dengan api kecil dan kalian harus bener-bener mantengin ini karena warna gosong sama warna milo itu bener-bener gak beda jauh nah ini kalian goreng sampe mie-nya agak kecoklatan ya guys kemudian kita sajikan ke piring dan biar cantik aku kasih milo lagi nih dan aku tambahkan oreo tadaaa mie goreng beneran digoreng udah jadi guys gimana nih penampilannya cakep banget kan nah diantara dua kreasi kinomi tadi kalian lebih tertarik sama yang mana nih guys kalau aku sih suka dua-duanya karena mie rendang beneran rendang beneran nendang banget rasanya dan mie goreng beneran digoreng itu bener-bener manis dan renyah banget selamat mencoba di rumah makasih banget yang udah nonton video ini bye-bye